Halo semua, mati siang Sekarang udah sekitar jam 12 siang di Suzhou Kali ini di video gue, gue bakal jelasin ke kalian tentang Sosial media yang gue gunakan selama tinggal di China Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya Di China itu, sosial media yang bisa kalian gunakan itu apa aja? Ya, soalnya mungkin selama kalian masih di Indonesia atau di negara manapun Kalian udah denger kalau banyak aplikasi buatan Amerika itu di blog di China Dan itu bener Jadi kayak aplikasi Facebook, Instagram, Google, dan Youtube Itu kalian gak bisa akses langsung ya Gak bisa akses langsung gue bilangnya Nah, tapi jika kalian punya aplikasi yang nanginya VPN Kalian bisa akses semua website yang kalian mau tanpa halangan Nah, apa itu aplikasi VPN? Aplikasi VPN itu adalah aplikasi yang bisa membantu kalian untuk Kayak menjebol gitu loh Wi-Fi atau paket data yang kalian punya di HP Jadi, begini prosesnya adalah kalian wajib punya aplikasi VPN dulu ya Jadi, aplikasi VPN ini kalian bisa download di Google Play Store Jadi, kalian tinggal pergi ke Google Play Store Jadi, tinggal tulis VPN ya Nanti gue tulis di description itu tulisan VPN itu gimana Nah, kalian pergi ke Google Play Store Terus, kalian tulis VPN Dan itu pasti bakal banyak keluar macam-macam jenis VPN Dan kebanyakan sih mereka itu kualitasnya itu ya sama lah ya Kalau misalnya gue bilang Cuma tergantung orang cocok-cocokannya yang mana Teman-teman gue juga mereka gunakan VPNnya itu jenisnya macam-macam Jadi, banyak pilihannya Dan kalian tinggal pilih sendiri Kalian senengnya pakai VPN yang mana Dan juga banyak VPN ini Nggak semuanya gratis Ada beberapa VPN itu kalian harus jadi member dan itu bayar Nggak tahu ya Beberapa USD kayaknya bayarnya Gue nggak tahu persis perbedaan yang member bayar Atau free member itu perbedaannya gimana Tapi selama ini gue nggak pernah bayar apapun Untuk menggunakan VPN VPN ini wajib kalian punya sebelum kalian ke China sih Kalau gue bilang ya Itu saran gue aja ya Kalian download VPN ini ketika kalian masih di luar China Ketika HP kalian tuh belum di-block ya internetnya Jadi ketika kalian masih di Indonesia atau di negara manapun Kalian harus download aplikasi VPN ini Jadi kalian sudah punya aplikasi VPN ini Terus ketika kalian mendarat di China Jadi kalian sudah punya aplikasi Dan bisa digunakan ya Bisa langsung digunakan Nah kalau misalnya kalian sudah terlanjur sampai di China Tapi belum punya aplikasi VPN ini Ada triknya satu lagi Itu dengan share it Atau transfer ya mungkin lewat laptop Nah semoga kalian sudah punya share it ya di handphone masing-masing Jadi aplikasi VPN ini nanti bisa kalian share ke teman-teman kalian Melalui aplikasi share it Aplikasi share it itu kan juga untuk share foto, video, ataupun aplikasi ya Tersesama handphone Kalau misalnya lagi ya Udah worst case lah Nggak punya share it, nggak punya VPN, nggak punya macam-macam Ataupun mungkin kalian beli handphone di China Pastinya kalian nggak punya kan aplikasi tersebut Nah mungkin ini Gue belum pernah nyoba ya Untuk trik yang ini Mungkin bisa kalian share melalui laptop Nah misal kalau saya punya VPN Terus teman saya nggak punya VPN Mungkin gue bisa gunakan laptop gitu ya Semacam penyambungnya Gue masukin ke laptop VPNnya Terus dari laptop dipindah ke handphone teman gue Nah mungkin trik ini bisa kalian gunakan Cuma gue belum pernah nyoba ya Jadi tetap yang lebih amannya Kalian itu sudah punya aplikasi VPN ini ketika kalian di Indonesia Nah jadi kalian sudah punya VPN di dalam handphone kalian masing-masing Nah setelah tahap ini Ketika kalian sudah punya VPN di dalam handphone Nah itu sudah selesai lah ya prosesnya Kalian sudah bisa mengakses semua sosial media yang kalian ingin Gimana caranya? Caranya itu adalah dengan Kalian punya paket data dulu di handphone kalian Atau kalian juga punya koneksi wifi yang bisa kalian gunakan Nah terus kalau misalnya sudah ada koneksi internet di dalam handphone kalian Kalian pergi ke aplikasi VPN dulu Kalian buka aplikasi VPN kalian Terus kalian tekan connect Kalau misalnya kalian gunakan turbo VPN itu ada nanti kelinci yang lari Atau master VPN itu pasti kayak ada muter-muter gitu Terus juga macam-macam lah ya Tergantung jenis VPN apa yang kalian gunakan Pasti ada kayak loadingnya gitu sebentar Beberapa detik aja gitu ya Nah setelah itu kalau misalnya sudah selesai loadingnya Itu bakal muncul kayak notification Kalau kamu sudah connect ke VPN Nah kalau misalnya kalian sudah connect ke VPN Udah deh kalian sudah bisa akses Facebook Udah bisa akses Instagram Udah bisa akses Google Ataupun Youtube Dengan bebas Jadi kalian bisa buka aplikasi-aplikasi apapun yang kalian mau Jadi itu kayak apa ya Udah kayak normal deh handphone kalian Kalian udah kayak waktu di Indo Kalian bisa buka apapun semua kalian ya Untuk selama ini sih Gue kalau udah connect ke VPN Gue bisa buka semua website yang gue mau ya Jadi udah gak ada halangan sih Cuma jeleknya ya Kadang-kadang VPN itu tuh bisa disconnect sendiri Kalau kalian gak gunakan gitu ya Jadi kayak misalnya ada Kadang itu ada yang satu jam sekali Atau beberapa jam sekali gitu Udah langsung disconnect gitu ya Kalau misalnya handphone kalian Cuma kayak ditaruh di atas meja Jadi kalau misalnya Kalian lihat udah disconnect VPN kalian Kalian bisa reconnecting kembali Dan itu gak ada batasan ya Setiap hari berapa jam Ataupun berapa kali reconnecting Jadi itu bebas Kalian bisa connect langsung lagi ya Dengan proses yang sama Go to the application VPN And then click connect Just wait the loading And then you're done It's connect again And you can use all your social media Oh ya gue bakal kasih tau Gimana caranya ngeliat Apakah handphone kalian itu Connect atau enggak ke VPN Biasanya itu Untuk ngeliat Kalau kalian connect Atau enggak ke VPN Itu Di pojokan atas Kayak di pojokan handphone Di atas gitu Yang kalau Di sebelahnya jam sih Biasanya ya Di sebelahnya jam yang kecil Yang pojokan paling atas Sekali itu Ada gambar kunci Nah kalau misalnya Di pojokan paling atas itu Ada gambar kunci Itu artinya Kalian masih connect ke VPN Kalau misalnya Udah enggak ada lagi Hilang gitu Artinya kalian sudah disconnected Dan kalian harus Connect kembali Ke VPN kalian Untuk akses Ke Facebook Dan teman-temannya gitu ya Nah mungkin Gue udah jelasin ya Semuanya Tentang Gimana akses Ke Facebook Youtube Dan lain-lain Terus gue juga udah cerita Tentang VPN Apa aja VPN Mungkin itu udah semua ya Semoga Semoga apa yang gue jelasin hari ini Itu sudah menjawab Kayak pertanyaan Yang ada di kepala kalian Tentang Sosial media apa Yang kalian bisa pakai di China Kalau Misalnya Kalian masih ada pertanyaan Atau apa ya Yang mungkin gue jelaskan Tapi Masih Kurang jelas Bagi kalian Atau penjelasan gue Yang bikin pusing So Kalian bisa tinggal Tulis aja Di komen Di bawah video ini Gue bakal jawab Komen kalian Terus juga Kalau kalian misalnya Ada request lagi Tentang video apapun Tinggal tulis aja Di kolom komen Next time Gue bakal bikinin Buat kalian ya Begitu gue ada waktu Nah seperti biasa Silahkan di like Dan di subscribe Channel gue Kalau misalnya Menurut kalian Channel gue membantu kalian Bisa kasih gambaran Ke kalian Tentang Sosial media di China Terus juga Setiap minggu Gue itu Bakal upload Video-video baru So Terus pantengin Channel gue Disini gue bakal Share banyak Tentang Gimana pengalaman gue Hidup di China Atau di Suco ya Khusususnya Di kota Suco So Sampai disini dulu Video gue hari ini Thank you for watching Once again So See you next time Sampaipunk